Untuk menampung kebutuhan aspirasi masyarakat Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Dirut SPBE PT Dinamika Utama Karya Akbar Afriansyah bersama Dandim 1606 Lombok Parat, Kolonel Ahmed Gunawan, Gelar Giat Penanda Tanganan dan Serah Terima Tanah beserta Bangunan Musola Al-Akbar. Sebelumnya melihat dari kebutuhan masyarakat Dusun Lengkukung sempat kesulitan air bersih dan minimnya tempat proses belajar-mengajar, sehingga PT Dinamika Utama Karya meminta warga mencari tanah untuk dimangunkan musola. Kini warga Dusun Lengkukung yang sempat kekurangan air namun sekarang bisa menikmati kebutuhan air memadai, serta dihibahkan tanah sehingga dibuatkan musola Al-Akbar oleh Dirut SPBE PT Dinamika Utama Karya Akbar Afriansyah sebagai tempat beribadah dan mempermudah proses belajar mengaji di Dusun setempat. Ada pun pejabat asisten satu yang mewakili Bupati. BKLU mengucapkan terima kasih atas hibah musola dan tanah yang diberikan oleh Direktur SPBE PT Dinamika Utama Karya, serta Dandim 1606 Lombok Barat, Kapolres Lombok Utara, dan stakeholder terkait yang saling bahu-membahu dalam pembangunan tersebut. Bukan hanya itu juga, Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Armad Gunawan ikut hadir meresmikan musola Al-Akbar dengan simbol pemotongan pita bersama dirut SPBE PT Dinamika Utama Karya. Dandim 1606 Lombok Barat juga berterima kasih pada masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan musola sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat lingkungan Dusun Lengkukung Kabupaten Lombok Utara. Yang hari ini kita baru saja melaksanakan hibah berupa tanah dan bangunan musola Al-Akbar yang merupakan hibah dari yang kami hormati Mas Rian dan Bapak Bambang Bung Toyo berserta keluarga. Kami dari Kodim 1606 Lombok Barat dan Polres Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan seluruh warga masyarakat menyelesaikan pembangunan musola ini. Selain itu kita juga menyelesaikan pembangunan salah satu rumah tidak layak huni mirip Bapak Junaidi yang juga ada di kampung ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik sebagai bukti bahwa berbuat baik itu bisa dimana saja dan kapan saja. Memang kita masih dalam masa pandemi tapi bukan berarti niat baik, perbuatan baik itu bisa dihalangi oleh hal-hal seperti itu. Dari hal yang kecil, yang besar, bahkan yang luar biasa besar. Dimulai dari niat kita. Di akhir acara Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Armad Gunawan menyerahkan bingkisan dan kunci rumah layak huni kepada pengurus musola Al-Akbar serta himbawan masyarakat patuhi protokol kesehatan guna mencegah kluster baru penyebaran COVID-19. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV